Libur panjang menyebut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Pemerintah Kabupaten Batanghari mengultimatum ASN agar taat dengan aturan dan tidak menambah libur sesuai dengan aturan yang diperlakukan Libur Idul Fitri dari pusat yakni mulai sejak 19 hingga 26 April 2023. Libur satu pekan ke depan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah menjadi libur yang cukup panjang bagi ASN. Sekda Batanghari Muhammad Azan mengultimatum ASN Batanghari agar tidak menambah libur yang telah ditentukan. Bahkan surat edaran yang telah disampaikan ke masing-masing OPD merupakan sanksi pertama dan ditegaskan sekda bila terdapat ASN yang menambah libur dengan tanpa keterangan akan ditindak disiplin ASN oleh inspektoran. Dan sesuai dengan surat edaran Bupati Batanghari nomor 8211 dari 923-36 SE BKB Selin tahun 2023 tentang libur nasional dan tuti bersama ini bahwa kita batang hari, kebatan-batang hari sudah menyiapkan bergulasi itu atau bergulauan surat edaran. Dan insya Allah sudah kita sampaikan kepada masing-masing OPD untuk ditindaklanuti oleh kepala OPD kepada pegawannya yang ada. Surat edaran yang kami maksud tadi bahwa sudah memuat sanksi. Tentu sanksi ini berjenjang. Dan kami sarankan semua ASN jangan kena atau jangan dapat sanksi. Ikuti pedoman surat edaran di tangan dari Bupati itu. Itu harapan. Selain itu, sekta menekankan agar ASN Kabupaten Batanghari tertib dan menaati disiplin ASN mengenai ketentuan tentang libur hari raya Idovitri. Selamat Riyadi, Cek TV, melaporkan. Terima kasih.